Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kembali lagi di channel 42304 Di video sebelumnya saya kasih tutorial cara menyambungkan 3 kabel ya Mungkin di rumah kalian banyak menggunakan yang 2 kabel dan memakai kabel rambut seperti ini ya Nah, pertama-tama kalian potong kabelnya yang satu warna transparan ini untuk netralnya ya lebih panjang dibandingkan warna hijau ya Ini agak pendekan, terus yang sambungannya satunya lagi kebalikannya dari kabel satunya Yang warna transparan ini kita kupas kulitnya lebih pendek dari yang warna hijau Jadi seperti ini ya Nanti tujuannya agar pas penyambungan ini tidak sejajar ya Jadi seperti ini, jadi pas dilakban kelihatan rapih dan mencegah lakbannya itu terkelupas Dan ini terkelupas mencegah bersentuhan langsung ya Oke langsung aja kita ke penyambungannya Pertama-tama kalian haluskan dulu atau lilitkan dulu kabelnya seperti ini Penyambungannya sama seperti penyambungan yang pakai kabel tembaga ya Warna hijau ke warna hijau dulu ya Seperti ini Kurang lebih sama ya Kita lilitkan seperti ini Terus sampai habis Kalau kepanjangan kalian bisa memotongnya ya Nah seperti ini Terus langsung Langsung kita lakban saja ya Nah ini kalau tarik juga kenceng banget ya Terus penyambungan yang satunya lagi ya Kabel netralnya Kita lakban sedikit saja Asal mendukungi Si kabelnya Terus kita lakban lagi biar rapi Terus kita lakban lagi ya Nah seperti ini teman-teman bisa dilihat ya Nah rapi dan kuat ya Tidak menggumpal disini jadi kelihatan rata ya Oke Segini saja tutorial penyambungan 2 kabel Memakai kabel rambut seperti ini ya Oke terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Terima kasih.